Intro Ini kita akan nyoba Bapakno ke teman-teman semua ya Cara memakai monitor belakang Disambungkan ke HP ya guys, jadi mirroring ya Namanya itu mirroring Jadi mungkin kalian sudah lihat banyak Di Youtube Tentang mirroring itu Tapi untuk yang pengonekan ini Ini jauh lebih cukup Ya cukup simple lah ya Jadi kita cukup sambungkan dulu Bluetooth yang di bagian depan Pengaturannya kita sambungkan Agar dia bisa keluar Untuk soundnya ya Yang monitor yang di belakang Itu harus Pakai Bluetooth ya teman-teman ya Nah ini Kita lihat Trailernya Kas 4 nih Dream for these young They're faster racers Oh Look at you Speed Mind Am I missing something? Nah itu guys Jadi itu tadi Untuk tayangan kita Ini kita setel pakai Youtube ya guys Jadi Kalau HPnya yang sudah ada support mirroring Kebanyakan sih sudah ya Nah ini bisa kita lihat ya Jadi untuk berpergian jarak jauh Dijamin gak mungkin bosan ya guys Mungkin teman-teman di luar sana Banyak nih Alphard atau Velfire Yang dirubah untuk bagian TV nya Dikasih yang lebih besar Dan bisa pakai PS5 guys tentunya ya Itu ya itu lebih cakep juga sih Lebih mantep juga Dan aku gak kalah kerennya itu Di bagian lampu-lampu untuk ambient light nya Itu juga paling terang Paling terang Yang baru-baru itu sudah cukup full LED ya Kalau yang lama itu kan Masih banyak lampu kuning ya Atau bolam ya Kalau kita sebut Bagian jok belakangnya Kondisinya cakep ya Teman-teman ya Interiornya cakep Dan ini kita buka budget 7XX Neku guys Buruan ini nanti kercap Sebelum barangin sold out Apalagi yang Velfire Yang facelift itu jarang sekali Buka harga di bawah pasar ya Tentunya ini kita buka di bawah pasar Ini jok belakangnya ya Keren banget ya Teman-teman ya Mantep ini Ini mantep Nah ini loh sih kak Kalau lega itu ya Baris ketiganya itu bisa Mewat orang banyak nih guys Jadi untuk bagian jauh itu cukup oke Sekarang kita coba untuk Nyalakan di sound system audionya Yuk Kita coba ke teman-teman Sampai jumpa di nanti Sampai jumpa di matches